Hai 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 otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Adik Honda Scoopy atau Honda Scoopy versi 14 jutaan baru aja resmi meluncur nih brosis. Yap, kalian gak salah denger kok brosis, di mana pabrikan Honda telah resmi meluncurkan skutik baru yang memiliki desain retro modern layaknya Honda Scoopy, tapi dibanderol lebih murah brosis. Dan skutik terbaru tersebut berlabel Honda Giorno brosis. Hadir di segmen skutik retro modern, pada Honda Giorno dibekali single headlamp dan sand yang berdesain membulat pada bagian cover stand-nya. Lalu pada bagian fairing depan terlihat juga berdesain cembung membulat yang menambah aura retro pada skutik Honda ini. Selain itu untuk desain instrumen pada skutik ini juga terlihat klasik, di mana menggunakan desain membulat serta panel analog. Namun tetap terlihat modern dengan perpaduan sistem digital. Dan di bagian dashboard depannya terdapat juga kompartemen barang dan juga slot USB charging yang wajib ada pada motor-motor kekinian brosis. Beralih ke bagian bagasi bawah jognya tergolong cukup besar untuk skutik semungil ini, yakni berkapasitas 20 liter. Lanjut di bagian stoplampnya terlihat memiliki desain retro yang membulat juga, senada dengan desain headlampnya. Untuk urusan suspensi pada skutik mungil Honda ini, dilengkapi dengan suspensi teleskopik dan velek 10 inci dengan band 80x100 serta pengereman depan tromol. Dan pada bagian belakang, menggunakan single shock dan velek 10 inci dengan band 80x100 serta pengereman belakang tromol. Hadir dengan dimensi yang mungil pada Honda Giorno ini, juga dibekali mesin yang gak kalah mungil brosis, yakni hanya berkapasitas 50 cc. Dimana mesin tersebut hanya mampu menghasilkan tenaga sebesar 4,5 PS pada 8.000 RPM dan torsi maksimal 4,1 Nm pada 6.000 RPM dengan konsumsi bahan bakar super irit yang mencapai 58,1 km per liter. Nah, jadi gimana menurut kalian brosis mengenai Honda Giorno ini? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!